Yuk kita main catur! Hmm bukan yang ini, tapi yang ini. Iya yang ini. Namanya adalah Catur Tegu Umar. Permainan ini dibuat oleh Belanda karena kemahiran taktik dan strategi gerilya pahlawan nasional asal Melaboh Aceh yaitu Tegu Umar. Di masa kecilnya, Tegu Umar dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan pantang menyerah. Tak heran, meski tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, Tegu Umar mampu menjadi pemimpin yang kuat mempertahankan Aceh dari Belanda. Ini pepan caturnya teman-teman, peta Aceh. Yang berwarna kuning adalah pion tentara penjajah sebanyak 20 buah. Sedangkan satu pion berwarna biru ini adalah Tegu Umar. Nah, gini cara memainkannya teman-teman. Letakkan pion Tegu Umar pada titik tengah garis papan catur, sementara 8 pion tentara penjajah mengelilinginya. Suik dulu deh. Yang menang maka menjadi Tegu Umar, sedangkan yang kalah jadi tentara penjajah. Pion Tegu Umar jalan lebih dulu dan bisa memakan tentara penjajah dengan cara melangkahi pion tentara penjajah yang berwarna kuning. Setiap pion diperbolehkan hanya satu langkah kecuali Tegu Umar. Bisa memakan pion tentara penjajah lebih dari satu. Pemenang ditentukan jika Tegu Umar mampu menghabiskan pion-pion tentara penjajah atau sebaliknya. Tentara penjajah menjadi pemenang apabila mampu membuat Tegu Umar mati langkah. Semangat pantang menyerah Tegu Umar dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda seperti yang digambarkan dalam permainan ini, mengajarkan anak untuk menggali kemampuan diri, baik logika, strategi, keberanian maupun kesabaran. Anak-anak juga diajarkan untuk berpikir kritis serta mampu mencari solusi dari setiap permasalahan. Semangat perjuangan Tegu Umar dengan gotong royong terdapat dalam nilai Pancasila Persatuan Indonesia yang akan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Terima kasih.